Menyambut Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, PT KI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Lampung menyediakan sarana tempat duduk sebanyak 71.208 untuk masyarakat yang akan menikmati libur akhir tahun. PT KI DIP 4 Tanjung Karang memperkirakan adanya lonjakan penumpang sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 kemarin, PT KI DIP 4 Tanjung Karang hanya menyediakan tempat duduk sebanyak 70.613. Penambahan kursi penumpang pada tahun ini diperkirakan sama dengan penambahan 3 unit gerbong. Sementara pelayanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, petugas kereta api juga akan menyediakan pos komodik selama 20 hari. Sementara itu, untuk tiket kereta api, masyarakat diharapkan melakukan pemesanan sekitar 10 hari sebelum hari H keberangkatan. Jadi untuk persiapan Natal tahun ini, kita menyediakan untuk pemerangkatan itu sebanyak 8 KA regula ya. 4 itu KA regula secara jauh ya, dan 4 KA regula secara jauh ya, dan 4 KA regula menengah bakal lokal. Lonjakan penumpang kereta api Lampung Sumatera Selatan diperkirakan akan terjadi mulai hari Sabtu 21 Desember 2019. Selama perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, PT KI juga melibatkan petugas keamanan dari TNI dan Polri. Dalam perjalanan, seluruh gerbong kereta api Lampung Sumatera Selatan nantinya akan dijaga petugas keamanan termasuk di pos komodik. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.